Ya, seiring berjalannya waktu, informasi tentang virus corona berkembang. Bahkan seiring kali justru menyesatkan. Di titik inilah masyarakat harus cerdas memilih dan memilah informasi. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu, sebelumnya kita akan mengulas sedikit tentang asal-usul virus corona. Nah, nama coronavirus berasal dari bahasa latin corona atau mahkota. Nama ini merujuk pada bentuk mikroskopik pada partikel virus, kita akan lihat bersama bentuk virusnya, yang meruncing serta berkumpul hingga nampak seperti mahkota. Virus ini umumnya ditemukan di binatang, tapi para ahli menyebut ada tujuh jenis coronavirus yang bersifat zoonotik atau bisa menular dari binatang ke manusia. Nah, lalu apa yang terjadi pada tubuh manusia bila terjangkit virus asal Wuhan, Tiongkok ini? Serta apa saja gejalanya? CDC atau Center for Disease Control and Prevention, Lembaga Kesehatan Amerika Serikat menyebut, gejala umum yang dilaporkan sekilas sama seperti saat kita menderita flu, seperti sakit kepala, kemudian hidung berair, tenggorokan serak, otot nyeri. Kemudian, ini harus suas pada pemirsa, karena jika demam terus berlanjut dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, potensi komplikasi akibat coronavirus berimplikasi pada kesulitan bernafas, yang ujung-ujungnya terjadi pneumonia atau radang paru-paru. Jika tidak segera ditangani, nah gejala inilah yang dapat mengakibatkan kematian. Gejala-gejala ini muncul terhitung 2 hingga 14 hari sejak terpapar virus corona.